Assalamualaikum teman-teman Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya Pada video kali ini kami akan menceritakan kisah pendakian yang mungkin saja bakalan bikin kalian takut buat naik bunga lagi Penasaran? Tonton video ini Malam sebelum pendakian, Sinta nyempetin buat beli obat ke apotik Karena jaraknya dekat, Sinta ini memilih jalan kaki Saat melewati rumah kosong, betapa terkejutnya Sinta melihat sesosok wanita sedang berdiri sambil menggelengkan kepalanya Sinta pun lari sekuat tenaga Hari pendakian pun tiba Hendra, Sinta, Riko, dan Sumat udah janjian buat ketemuan di persimpangan jalan dekat posi maksi Sesampainya di pos, mereka bergegas buat ngisi formulir pendaftaran Sebelum memulai pendakian, tak lupa Hendra pun mengajak teman-temannya untuk berdoa Mereka ini berdiri melingkar Saat Sinta memenjamkan mata untuk berdoa Tiba-tiba, angin bertiup dan seperti ada bisikan di telinga Sinta Jangan naik Sinta pun kaget Lantas melihat kiri kanan Namun tidak ada orang Cuaca pun saat itu cerah Walau sedikit berkabut Sekitar jam 12 siang Mereka mulai melakukan pendakian Riko berjalan di depan Dan Hendra berada di belakang Sinta Kerjalanan dari base camp ke pos 1 Sekitar 1,5 jam Yang seharusnya waktu normal Hanya butuh 1 jam Maklum Sinta pacarnya Hendra ini Masih pemula Jadi yang lainnya harus ngembangin si Sinta ini Malam pun tiba Mereka masih di jalur antara pos 3 Seperti telah dikomando Riko dan Somat selalu menanti di depan Dikalah Sinta dan Hendra tertinggal jauh di belakang Malam-malam menyusuri hutan gunung Menjadi pengalaman baru Menjadi pengalaman baru buat Sinta Malam itu Sinta merasa seperti sedang diawasi Dan tiba-tiba Sinta melihat di depan ada sekelebatan lewat Tepat di jalur pendakian Permisi aja terus lanjut Itu Sorot lampunya Riko sama Somat udah keliatan Ucap Hendra Mencoba buat nenangin Sinta Kemudian Sinta pun melanjutkan perjalanan Sebelum sampai kerombongan Somat Lagi-lagi Sinta dikejutkan dengan wanita yang kemarin ada di rumah kosong Ya Dia ada di sana Di jalur kanan Berdiri tanpa jelas wajahnya Dia pun seolah melarang Sinta untuk naik Sinta yang ketakutan berlari meninggalkan Hendra di belakang Sinta tidak berani menengok ke kanan dan ke kiri Karena ia tahu kalau wanita itu masih mengamati mereka Tiba-tiba tas Hendra ini putus Dengan headlamp Sinta fokus membantu menyoroti tas Hendra yang sedang diperbaiki Jalur yang mulai menanjak dan terjal Membuat langkah mereka sedikit melambat Namun lagi-lagi Mereka tertimpa musibah Sekarang giliran sepatunya Riko ini seolahnya lepas Akhirnya dibantu oleh Somat Ditali pakai tali rafia Belum cukup sampai disitu Headlamp yang dibawah Somat tiba-tiba mati Padahal menurut dia Sebelum ngedaki sudah di cas penuh Singkat cerita Mereka tiba di jalur yang ada pohon tumbangnya Betapa terkejutnya Sinta Ketika headlampnya tidak sengaja menyoroti Menyoroti ujung pohon tersebut Terlihat wanita itu duduk di tepian pohon Padahal ujungnya itu adalah curang Sinta memilih dia mengikuti arahan Riko yang sudah di depan Belum sampai di pos berikutnya Riko mendengar geraman suara Kami pun mempercepat langkah Berharap segera tiba di pos empat Namun langkah kami terhenti Di saat ada dua orang pendaki Yang tiba-tiba saja turun Pendaki itu bilang Kalau di atas sedang badai Dan menyuruh mereka untuk turun Somat ini heran sama dua pendaki ini Aneh Mereka dari atas tidak membawa tas Dan juga gak bawa penerangan sama sekali Tanpa pikir panjang Mereka pun hanya menginyakkan perkataan dua orang itu Lantas tetap melanjutkan perjalanan Tiba-tiba Lampu milik Somat mati lagi Karena jengkel Dia pun mengambil lampu senter yang sebelumnya Disimpan di dalam tas Ternyata Lampu itu hidup lagi Kagetlah dia di situ Setibanya di camp area Hendra dan Somat membangun tenda Dengan kapasitas enam orang Selesai membangun tenda Mereka pun istirahat sebentar Sambil makan malam Tiba-tiba Sinta melihat bayangan di samping Hendra Remang-remang Hanya terlihat warna hitam Sinta pun ketakutan Dan gak cukup sampai di situ aja Tiba-tiba Seperti ada cahaya kilat menyambar matanya Dan nasi Dan nasi yang dimakan Hendra Berubah menjadi kembang tujuh rupa Matanya Sinta ini Diusap-usap Dan tiba-tiba Kembang itu Berubah lagi Jadi nasi Apakah aku sedang berhalusinasi? Itu pertanyaan yang berputar di kepala Sinta Sinta ini tidak mau menceritakannya pada Hendra Ia hanya beralasan matanya kelilipan Sinta menoleh ke arah tiga temannya itu Terlihat lagi Sosok hitam itu Yang berada di samping Hendra Siapa mereka? Kenapa aku bisa melihat sosok-sosok itu? Pertanyaan itu terus muncul di kepala Sinta Namun belum terjawab Sinta kembali melihat wanita tadi Di seberang ujung kem area Dia pun berdiri dan menggeleng-gelengkan kepalanya Sinta pun Hanya melamun melihatnya Sampai ia terkejut Ketika Hendra menepuk bundaknya Singkat cerita Karena kondisi yang udah kelelahan Mereka memutuskan untuk segera tidur Tiba-tiba Sinta mendengar suara langkah kaki kuda Entah kenapa Malam itu Sinta seperti tidak sadar Tidur enggak Namun mata terpejam Wanita itu selalu terniang di kepalaku Gelengannya seolah memberi tanda Namun tanda apa? Dan suara yang melengking Seolah tidak mengizinkanku Memijakan kaki di gunung ini Batin Sinta Pagi pun tiba Betapa terkejutnya Sinta saat membuka tenda Ternyata Mereka tidak berada di camp area Hendra, Riko, dan Somat pun bingung Jelas-jelas Tadi mereka ngebangun tenda di camp area Bukan di bawahnya Sementara kopi pun terseduh Dan mie instan Yang sudah siap menemani pagi Di atas ketinggian Hendra ini bertingkah aneh lagi Dia hanya memakan roti Padahal Dia favorit sekali dengan mie instan Dari awal pendakian Sinta ini sudah curiga sama Hendra Ia melihat Hendra sedikit pucat kala itu Tapi lagi-lagi Hendra hanya menjawab Karena sedikit kedinginan Singkat cerita Mereka sampai di hamparan bunga edelis Janji Hendra menuntun Sinta sampai ke puncak di tepatinya Sinta pun memeluknya Sulit untuk diungkapkan dengan tulisan Bagaimana perasaannya saat itu Setelah memberi cincin Hendra mengajak Sinta menyusul Riko dan juga Somat Yang sudah berada di puncak Tanpa berlama-lama di puncak Tepat jam sebelah siang Hendra pun mengajak mereka untuk turun Pucatnya Juga ditanyai oleh Riko Dan seperti yang sudah-sudah Hendra hanya menjawab tidak apa-apa Semua peralatan camping Di packing oleh Riko dan juga Somat Riko pun bertanya Loh Bukannya disini kemarin ada pohon ya Tanyanya keheranan Loh Loh Tidak sampai malam mereka pasti sudah sampai di basecamp Kok bisa Hendra ini ngomong kehabisan waktu Singkat cerita Kami tiba di pos 2 Diirini Hendra Hendra ini wajahnya pucat sekali Cincin yang dipakai Sinta tak lepas dari genggaman Hendra Disitu Sinta semakin nangis jadi-jadinya Hingga Somat dan Riko dipanggil oleh salah satu petugas Ternyata Somat dan Riko dimintai persetujuan untuk memanggil ambulan Agar Hendra segera dapat perawatan medis Singkat cerita ambulan pun datang Sinta menemani Hendra sementara Riko dan Somat mengikuti di belakang dengan motor Hendra ini nafasnya udah tersengal-sengal Sesampainya di UGD Sinta diminta menyelesaikan administrasi Sekembalinya Sinta Ia melihat selimut putih yang sudah menutupi tubuh Hendra Sinta pun langsung berteriak histeris dan tidak sadarkan diri Hendra meninggalkannya Hendra mengantarkannya ke Edelwis untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya Hingga cerita ini ditulis Sinta belum melepaskan masa lajang Setelah tiga tahun kepergian Hendra Yang membuatnya kesepian dan terpukul Foto-foto di ladang Edelwis masih terpacang rapi Dan cincin yang diberikan Hendra masih melekat di jari manisnya Sinta menulis cerita ini dengan menahan rindu kepada Hendra Lelaki yang benar-benar menjadi penyemangat hidupnya Pendakian pertama dan terakhir mereka Mengantarkan Hendra menuju puncak tertinggi keabadian Sekian dulu cerita hari ini Cerita ini dari Twitter Wijang Laksono Jangan lupa like dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan cerita horror pendakian lainnya Terima kasih telah menonton